Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kali ini saya akan share tutorial video intro langsung saja ya ini dia tutorialnya langkah pertama adalah kita buka aplikasi Pixelab di teks ini kita hapus dengan mengklik icon tong sampah Oke kemudian kita ganti ukurannya menjadi ukuran YouTube thumbnail ya di max size kita ganti YouTube thumbnail lalu Oke kemudian kita hapus background-nya mengklik icon segi 4 ini kotak ini dua yang dua lalu klik transparent lalu kita masukkan ya logo tadi yang sudah kita simpan nanti saya berikan bahan-bahannya di link deskripsi ya epic bus from gallery background oke kemudian kita posisikan ukurannya dengan mengklik icon segi 6 ini dengan memilih relative size kita pulkan ya Oke lalu klik Oke langkah selanjutnya kita masukkan logo ya sini saya kasih contoh logo Superman kalian nanti bisa ganti dengan logo sesuai dengan keinginan kalian dengan cara menambahkan Chrome Gallery Superman nya kita masukkan lalu centang karena disini masih ada backgroundnya kita hapus ya yaitu dengan cara mengklik tiras tiras color ya enable kasih tolerance sedih sekitar belanya kita di depan dan lagi kita dapatkan keter liasa setiap kita ada karena disisinya masih ada putih ya lalu semuanya tersesuaikan saja Hai cintur yang hilang putihnya ya kemudian kita centang hai 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 dan kita posisikan hai hai dengan cara klik relative position kita tengahkan ya kita atur ukurannya sesuai sesuaikan di tengah ya lalu jantang lalu kita aktifkan warnanya ya kemudian ok selanjutnya kita pilih emboss ya enable kemudian kemudian kita atur befolnya ya dari 40 terkasih sekitar 33 kemudian checklist kemudian kita kasih shadow kita enable kan dan offset y nya kita atur ya kita lihat perubahannya ya sebetulnya kita atur saja sekitar dikurang lagi nih dengan selalu ser ini kita conteng ya selesai kemudian kita copy kan ini kita copy kan kita samakan posisinya dengan yang tadi dengan cara relative position yang berpas kalau nggak pas karena tadi tidak pakai relative position maka yang tadi kita relative position kan dulu relative position oke lalu yang ini relative position maka posisinya pas konteng kemudian sebelum kita melanjutkan mengedit eh yang hasil copy yang tadi kita posisikan dulu dia dibawa dengan cara kita mengklik layer ini ya kita letakkan di bawah setelah itu kita pilih layer penuh langkahnya lalu kita klik shadow ya shadow lagi tapi kita tambahin perbedaan dengan yang tadi yaitu yang yang ini kita tambahkan blur radius nya menjadi 15 kemudian offset y nya kita pilih kita pilih centang selanjutnya kita copy lagi selanjutnya kita copy lagi kemudian kita atur posisinya kemudian kita atur posisinya lepaskan lepas centang lalu kita pilih kita pilih kita pilih logo layer ini kita pindahkan ke bawah kemudian kita pilih kita pilih lagi load icon layer nya kemudian kita edit shadow nya blur radius nya tetap tapi disini perbedaannya offset nya kita tambahin 3 ya kemudian y nya kita jadikan minus minus balik dari tadi minus 5 minus 7 minus 7 aja kemudian offset x nya kita tambah juga 7 kemudian kita klik centang kita ganti warna putih itu baru kita centang lagi selanjutnya langkah terakhir adalah dengan menyatukan semua layer tadi menjadi satu itu dengan cara mengklik logo layer ini klik yang ini kemudian kita kasih centang 4 nya lalu yang ini kemudian kita ok lalu kemudian kita hapus dulu color merah nya ya color merah nya ya red color nya kita hapus dulu dengan cara rs color menu rs color ini kita naburkan pilih warnanya merah lalu ok kemudian 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 kita atur sedikit tolerance nya sekitar 15 dan semi-inch nya sekitar 3 aja 4 4 ya langsung saja kita centang dan selanjutnya langsung saja kita simpan ya klik tanda disk ini kemudian setelah image kita pilih kualitas nya ultra kemudian shape to gallery oke selanjutnya kita langsung saja buka kain master untuk pengeditan selanjutnya ya kain master kita buat new project ya project baru dengan rasio 16.9 kemudian kita kita pilih media kita pilih letter hitam letter hitam kita panjangkan sekitar 15 dan nanti kita bisa atur lagi sekitar 15 detik garis merah garis merah ini kita posisikan di awal kita centang lalu pilih lapisan media kita cari ya yang kita edit di pixel lab tadi logo superman nya ini kemudian di klik kita tarik sesuaikan dengan di atas kemudian kita kemudian kita ubah warnanya dengan memilih filter warna jadi hitam putih ya selesai itu kita centang selanjutnya di posisi logo kita klik logonya kemudian klik icon kunci lalu kita geser ke kanan kita klik lagi tanda plus disini kemudian kita perbesar ini untuk memberikan kesan ngezoom ya jadi nanti hasilnya seperti ini seperti itu nanti selanjutnya kita posisikan garis merah ini dengan menggeser ke kiri ya dengan menarik ini ke kanan lalu sebentar karena ini posisinya kita harus paskan dengan layar dulu ya begitu ya oke kita lanjutkan kemudian kemudian pada posisi ini kita tambahkan lagi logo lapisan media kemudian kita masukkan bahan-bahan tadi ya itu disini kita simpan tadi ya kemudian kita pilih yang ini kemudian kita tarik kita kita posisikan di tengah begitu ya kemudian setelah itu kita pilih logonya di sebelah kiri ini ada titik tiga kita pilih kemudian kita logo tersebut kita kedepankan jika selesai kita checklist aja kemudian kita kembali ke template ini ya kemudian kita atur agar seolah-olah dia ada pergerakan dari kiri ke kanan dengan cara kita ke Ayo tersebut oke oke selanjutnya kita kembali ke awal lagi garisnya ya kita masukkan lagi template yang kedua kita pilih lapisan media lalu yang ini kita pilih kita tarik lepaskan dengan latar kita rubah warnanya ya karena warnanya ini agak kebiruan kita rubah ke hitam putih menyesuaikan dengan yang lainnya ya jadi jadi kelihatan silver gitu kita centang kita atur tempat ini menyesuaikan dengan logo ya kemudian setelah itu kita kembali ke logo kita kita klik garis 3 ini kita kedepankan kemudian kita kembali lagi ke template tadi menyampur kita pilih hamparan disini belum ada efek pergerakannya karena kita belum setting ya kita setting dulu dengan cara kita klik lagi dengan klik template itu cara kita posisikan garisnya ke depan ya sebelah ke depan pilih template lalu kunci kita posisikan disini teruskan sedikit kemudian kita sabu ke kiri ya lalu kita geser template tersebut ke kanan kemudian kita oke kan centang maka akan melihatkan seperti ini ada pergerakannya begitu selanjutnya kita tambah lagi template-nya di lapisan media itu kita pilih yang hitam putih ini ini untuk memberikan efek logo tersebut seperti melengkung ya ke atas ke bawah jadi kelihatan di atas kena cahaya di bawahnya gelap begitu langsung saja kita panjangkan dulu ya sampai disini boleh pilih icon kita pilih logo ini kemudian ikon titik tiga kita kedepankan kemudian kembali ke over template ini kita atur yang mana harus gelap yang mana yang terang ya seperti ini oke kemudian kita masih di posisi template ketan putih tersebut kita pilih menyampur selesai kita checklist hasilnya seperti ini selanjutnya kita masukkan lagi ke template tapi disini template-nya kita pilih yang default ya dari kain master kita pilih lapisan media latar yang warna putih kemudian kita posisikan seperti ini menyesuaikan dengan cahaya asal cahaya dari atas diagonal ya dengan posisi seperti itu ya kemudian kita atur ukurannya seperti ini kemudian kita potong kembali ke pemangkasan seperti ini kemudian kita conteng kita coba bermesah lagi kembali ke pemangkasan kita atur lagi seperti ini kemudian jantang masih di posisi ini kita panjangkan ya sesuai dengan di atas oke karena terlalu putih dan menutupi logo maka kita atur lagi yang putih ini dengan cara menyampur pilih cahaya kita lembut begitu ya kita centang selanjutnya kita tambahkan lagi lapisan tapi kita posisikan lebih awal ya selanjutnya lapisannya adalah lapisan asap ini kita pilih karena ini terlalu banyak kita potong saja maksimal disini pilih gunting ini makas kanan pehit begitu ya kita tarik kanan posisikan di depan garis barahnya masih di asap tadi ya kita cantik dulu seperti kita pulkan ke layar cara memilih ini ya oke kemudian kita pilih asap tersebut dengan menyampur dan pilih cahaya lembut bisa atur opasitasnya ya jangan terlalu dengar karena asapnya akan tidak akan kelihatan lalu kita centang maka akan terlihat seperti ini jika kita play oke selanjutnya kita tambahkan lagi template ya jangan lupa diposisikan disitu di depan ya garisnya di lapisan media lalu kita pilih yang ini tarik dulu ya untuk yang lapisan ini tidak perlu kita atur lagi ya kita cukup memposisikannya di layar yaitu penuh maka seperti ini dia akan tampak kelihatan seperti ini checklist selanjutnya kita akan memberikan efek eh warna ya pun seolah-olah kediuan gitu dengan cara nambah kelapisan warna latar biru tapi di sini belum ada biru kita acak saja memilihnya ya warnanya nanti kita bisa kelihatan warnanya terpulkan dulu ya terpulkan begitu ya tentang terubah warna menjadi biru oke centang tetap di sini kita menyepili menyampur dan cahaya lembut maka dia akan seperti ini kita centang namun kita lihat terlalu biru ya jadi kita bisa atur lagi di sini warnanya ya kita pilih opasitas sekitar 4950 gitu maka dia akan berubah seperti ini kita centang selanjutnya kita isi dengan sound ya karena ini Superman maka saya pilihkan soundtracknya kita bisa lagu Superman lagu Superman kita pilih Endem Superman kita klik audio folder cari folder kita menyimpan tadi itu disini kemudian kita tambahkan kemudian kita tambahkan kemudian kita tambahkan kemudian kita potong di sini ya kita potong pangkas ke kanan iya itu langkah terakhir memberikan kesan seperti benar-benar cinema akan kita beri ini eh border ya atas dengan bawah dengan warna hitam ini adalah kita menambahkan lapisan lagi itu latar hitam kita pilih ini posisinya seperti ini ya kemudian kita atur kita atur kita atur kita atur kecil lagi ya kita atur ulang ya kita off kan aja dulu kita besarkan ya kemudian kita tarik ke atas kita atur saja posisinya seperti ini seperti ini kemudian kita duplikat lalu kita ambil ya turun ke bawah posisi seperti ini dan untuk yang di atas kita naikkan sedikit lagi ke bawah kita turunkan sedikit lagi maka dia akan seperti ini oke dan setelah semuanya selesai maka kita akan save ya kita klik ini icon berbagi itu Full HD kita pilih 24 cinema kemudian kita export tunggu sampai selesai demikianlah tutorial kali ini dan waktu saya akan share lagi tutorial opening lainnya yang lebih keren lagi jangan lupa untuk subscribe agar nanti ada video baru lagi ada pemberitahuan di hp kalian selesai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih